Oke, ini yang proses terakhir ya, kita coba Wow, bersih guys, seperti baru motor saya Stangnya seperti stang baru ya, nanti kita siram dengan air Wow Wow, seperti baru ya Oke guys, mengkilat Awalnya berkarat, jadi mengkilat ya Halo guys, ketemu lagi dengan channel saya, Arya Friyadi Nah, disini saya akan membuat apa namanya, bahan-bahan untuk menghilangkan karat pada besi ataupun pada bahan yang mempunyai material aluminium ya, aluminium atau besi yang sudah karatan dapat dihilangkan dengan bahan yang kita buat sendiri ya guys Bahan-bahannya antara lain, ada kawat, kawat cuci piring ya guys, kemudian ada wadah mangkuk Kemudian kita juga membeli bahan yang paling utama ya guys, ini bahan untuk tambahan pangan pengatur kasaman ya Ini bisa dibeli di warung-warung, seharga 5000 rupiah Kemudian ada rinsu deterjen Saya menggunakan rinsu antinoda multo ya Kemudian ada sunlight Ini sunlight ya, yang sudah saya tahu dalam botol Dan ada satu lagi, kita menggunakan alat ya, alat pembersihnya yaitu berupa kuas Kuas cat Yang sudah saya pakai untuk mengecat rumah Kemudian ada sikat gigi yang tidak dipakai lagi ya Sikat gigi bekas ya Nah, ayo kita campur bahan-bahannya guys Nah, kenapa saya buat eksperimen ini Dikarenakan saya sebelumnya telah membeli Bahan untuk menghilang karat ya, autofit ya Cuman kayaknya nggak terlalu bisa menghilangkan karat secara 100% ya Setidaknya 81% lah Ternyata tidak begitu angku Makanya saya membuat eksperimen sendiri Yang berdasarkan dari internet Ataupun dari googling-gogling Ataupun dari yang pernah mencoba eksperimen sebagainya Oke Pertama kita buka dulu Apa ini? Citrit acit ya Cap gajah ini Ini bisa dibeli warung-warung Kita taruh Ini semuanya ya Kita taruh ya Oke Kemudian Kita tambahkan Rinso ya So, ini secukupnya ya Nggak terlalu benek banyak Dia bahan utamanya Cuman pengasaman itu ya Yang punya Persentase kandungan yang 80% ya Di dalam campuran ini Nah, untuk multonya dikit aja guys Multonya Nggak usah terlalu banyak Oke Nah, oke guys Kemudian kita kasih sunlight ya Sunlight ini juga Jangan terlalu banyak Cukup diatasnya Nah, kita campur air ya Nanti saya ambil air Airnya cukup air keran ya Nggak perlu air yang Terlalu bagus Oke guys, kita campur Oke guys, kita campur Dia berbuih ya Nah, dulu setelah kita aduk Kita aplikasikan ke Wah, ini terlalu itu ya guys Terlalu banyak ya Kita ambil tempat lain ya Saya ambil tempat lain ya Oke, kita aduk lagi guys Kita aduk sampai rata Oke, kita siapin Ini guys Sikat kawat kita aplikasikan Pertama saya aplikasikan Kemudian ke setang motor saya Oke Ini guys Setang motor saya Sudah keratan ya Tuh Saya coba aplikasikan Di sini ya Oke Kita coba Kita taruh dulu Susah ya Tangan sakit Oke Coba ya guys Kita lepap dulu Tangan sakit Oke, coba kita bersihkan dengan kawat Kawat cuci piringnya Oke guys, kita lihat duntur Oke, bersih Ternyata sangat ampuh ya Dengan bahan yang sangat sederhana Wow, bersih guys Tadi pakai autofit gak hilang ya, gak luntur ya Padahal autofit itu udah barang jadi ya Mungkin penggunaannya beda-beda itu ya Autofit itu khusus untuk yang karat-karat halus ya mungkin ya Nah, ini untuk karat yang membandel pun hilang guys Kita oles lagi Belakang-belakang aja Hilang ya guys Sangat recommended sekali ya campuran ini ya Coba Oke Kita coba lagi Ini dianjurkan pakai sarung tangan ya guys Ini dianjurkan pakai sarung tangan karena bahannya ini bisa membuat sensitif tangan ya Kan Bersih guys Awalnya tadi karatan ya Nah ini ya, kita cek Nah guys, duntur ya Oke, bersih Wow, mengkilat seperti baru ya Mengkilat seperti baru guys Seperti beli setang baru ya Wow, jadi bersih ya Itu masih ada karat gigit, kita coba hilangin Oke, wow, hilang ya Seperti baru ya Sangat recommended sekali Kita coba lagi Kita coba lagi Campurin lagi Kita ambil lagi Oh yang tadi berbui Sudah mulai tidak berbui lagi ya Jadi ini kandungan asamnya sangat tinggi ya Makanya dia mampu menjalankan karat Nanti kita coba ke bunting atau peralatan dapur lainnya ya Seperti pisau Oke Ini yang proses terakhir ya Kita coba Sampai jumpa Wow, bersih guys Seperti baru motor sih Setangnya seperti Setang baru ya Nanti kita siram dengan air Oke guys, selesai Kita coba siram dengan air Sampai jumpa 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 oke guys kita coba siram dengan air bagaimana penampakan oke 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 wow seperti baru ya oke guys mengkilat awalnya berkarat jadi mengkilat ya kita coba ke peralatan rumah tangga seperti pisau ataupun gunting ya seperti pisau ataupun gunting yang sudah berkarat ini sebelumnya saya coba dengan autofit enggak terlalu luntur dia guys karatnya ini masih ada karat-karatnya itu masih ada karat kita coba ke bahan yang tadi ya oke guys taruh kamera di sini oke kita coba sekarang enaknya dia lebih Ok guys, kita coba ke ke guntingnya kemudiannya jadi hilang ini teratannya guys, bisa dilihat wow, bersih guys ternyata sangat efektif ya terima kasih ini guys, paratan ya coba bikin vlog bagaimana ya? hahaha hahaha oh karat karat-karat pakai campur bahan-bahan itu rinsu, sunlight kayak itu bahan yang pengasaman makanan cuka botol bukan, ada yang modelnya kayak pengasam makan apa namanya? bubuk kok, tidak cair bubuk? tapi bersih setang, karat bersih jadi apa youtube? namaku yuk bersih bersih sempurna bersih sempurna selamat menikmati sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu setiap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ya banyak moda-nodanya tadi ini udah aman guys bersih Oke itu saja review singkat dari saya kalau ada komentar saran bisa dicantumin di kolom komentar untuk bahan-bahannya nanti saya tuliskan di deskripsi ya itu aja guys video saya pada hari ini sampai ketemu di video selanjutnya bye bye Terima kasih telah menonton